Sebanyak 43.150 orang atau 18,12% anak usia 12-17 tahun di kota Bandung telah menerima dosis pertama vaksin COVID-19 sementara untuk dosis kedua baru mencapai 9,64% atau 22.953 anak Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana mengungkapkan vaksinasi merupakan bagian dari ihtiar menjelang pembelajaran tetap muka terbatas atau PTMT yang rencananya akan dimulai pada pertengahan September ini Dalam pelaksanaannya nanti PTM akan dilakukan secara bertahap dengan penuh kehati-hatian dan Pemkot Bandung akan memberi keleluasaan kepada orang tua Mereka memiliki hak untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan anaknya mengikuti PTMT Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.